Oke kita langsung aja Pertama saya masukkan 250 ml susu cair Dan saya tambahkan gula pasir sebanyak 1,5 sendok makan Dan berikutnya saya kasih garam sebanyak 1,5 sendok teh Dan untuk susu cairnya kalian bisa menggunakan SKM seduh dengan air sebanyak Kalau menggunakan ukuran gelas itu kira-kira 1 gelas kopi lebih ya Oke nah ini kita tunggu hingga airnya mendidih Nah setelah airnya mendidih saya akan tambahkan 10 sendok makan tepung terigu Kita aduk sampai adonan menggumpal Ini saya gunakan tepung terigu yang berprotein sedang Tapi kalian bebas mau menggunakan tepung terigu apa aja Oke nah ini untuk adonan sudah menggumpal Kita angkat aja lalu kita tiriskan Nah ini sudah tidak lengket di tangan Kemudian saya sediakan disini ada coklat seres dan keju ini untuk isiannya Nah untuk berikutnya kita ambil sedikit adonan Kemudian kita bikin gepeng ya Kita memplek Nah lalu kita kasih isian Nah untuk yang pertama saya kasih isian keju Nah jadi untuk cara pembuatannya sangat mudah sekali Tinggal dirapatkan kembali kemudian saya bentuk lingkaran Oke sekarang kita bikin yang kedua Nah mau bikin besar kecil itu tergantung selera kalian ya Kita ambil lagi sedikit kemudian kita bikin gepeng-gepeng Nah disini saya akan tambahkan coklat seres untuk isinya Kalian bisa juga isinya menggunakan coklat batangan ya Oke nah tinggal ditutup aja seperti ini Kemudian kita geleng-geleng ya Nah kita geleng-geleng Grolong-grolong Nah jadi bulut ya Sudah jadi bulut nih Tinggal kita goreng Gimana untuk cara pembuatannya sangat mudah sekali ya Baik bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru Di video-video saya berikutnya Jika sudah yuk kita simak kembali videonya Oke selesai di bulut-bulut Kemudian langsung kita goreng Ini kita goreng menggunakan api kecil Nah kita goreng secukupnya aja ya Nah untuk cara menggorengnya Harus sering dibolak-balik Seperti ini ya Atau digorong-gorong seperti ini Dan kita tunggu hingga warnanya Agak kuning ke coklat-coklatan Oke nah ini sudah matang Kemudian kita angkat Lalu kita tiriskan Sekian dari saya Mudah-mudahan resep ini bermanfaat Hatur thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax